Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat Baiklah anak-anak, kita belajar bersama-sama hari ini Muatan PKN, tema 2, subtema 2, bekerjasama mencapai tujuan Kalian telah memahami makna nilai persatuan dan kesatuan Salah satu contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah kerjasama Dalam bekerjasama mencapai tujuan, kita perlu rela berkorban Selain rela berkorban, sikap pantang menyerang juga dibutuhkan dalam bekerjasama Meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan Anak-anak, latar belakang para pahlawan kemerdekaan Indonesia Berasal dari suku bangsa yang terbeda-beda Namun, perbedaan itu tidak melemahkan semangat mereka untuk bersatu melawan penjajah Hal itu sesuai dengan bunyi silat ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia Dengan kerjasama, banyak manfaat yang kita peroleh Kira-kira apa saja ya manfaat kerjasama? Coba perhatikan slide berikut ini Manfaat kerjasama diantaranya Satu, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan Dan yang ketiga, dapat memperkuat semangat persatuan Sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan Contoh sikap rela berkorban di lingkungan sekolah diantaranya Menyisikan uang saku untuk membantu korban pencana alam Membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah Serta mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama teman Bisakah kalian menyebutkan contoh yang lain? Berikut adalah gambar rela berkorban Beberapa siswa mengumpulkan pakaian layak pakai Untuk membantu korban bencana alam Perbuatan yang demikian termasuk sikap rela berkorban Berikutnya adalah sikap pantang menyerah Sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan Selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam bekerja sana Para pahawan kita mengalami banyak rintangan dalam perjuangan kemerdekaan Akan tetapi mereka tidak menyerah begitu saja Setiap kali menghadapi rintangan, mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian memiliki sikap pantang menyerah? Anak-anak, giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik merupakan penerapan sikap pantang menyerah juga Pastinya kalian demikian juga kan? Baiklah anak-anak, demikian tadi pelajaran kita hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh